Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Rahmi Dari program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Makassar Pada kesempatan kali ini Sesuai dengan indikator pembelajaran Di mata kuliah Electronic Commerce Yaitu mahasiswa Mampu menganalisis 4 tipe Electronic Commerce yang sedang berkembang Electronic Commerce adalah Kumpulan teknologi, aplikasi Dan bisnis yang menghubungkan Perusahaan atau Perseorangan konsumen Untuk melakukan transaksi Elektronik, pertukaran barang Dan pertukaran informasi Melalui internet, televisi Ataupun media komputer lainnya Berdasarkan jenis aplikasi yang digunakan E-commerce dapat dibedakan menjadi 4 tipe yaitu E-Market Customer Care Vendors Management Dan Supply Chain E-Market adalah suatu tempat Atau arena di dunia maya Dimana calon pembeli dan penjual Saling bertemu Untuk melakukan transaksi secara Elektronis melalui Media internet Prinsip yang dipegang Dalam tipe ini adalah Perusahaan menyediakan Berbagai informasi lengkap Mengenai seluruh produk Atau jasa yang ditawarkan melalui internet Dengan harapan Bahwa ada calon pelanggan Yang pada akhirnya Melakukan pemesanan Atau pembelian Terhadap produk tersebut Kemudian Tipe aplikasi e-commerce Yang kedua Yaitu Customer Care Customer Care Adalah suatu usaha Dari perusahaan Untuk menjalin hubungan Interaktif Dengan pelanggan Atau konsumen Yang telah dimilikinya Prinsip utama Yang diharapkan Oleh perusahaan e-commerce Jenis ini Adalah untuk Memberikan pelayanan Yang prima Sehingga mempertinggi Atau meningkatkan Loyalitas konsumen Yang ketiga Ada Vendors Management Vendors Management Melakukan transformasi Bahan mentah Menjadi sebuah produk Atau jasa Yang ditawarkan Kepada konsumen Dengan kata lain Mayoritas perusahaan Pastilah memiliki Pemasok Atau supplier Bahan mentah tersebut Disamping itu Berbagai aktivitas penunjang Seperti proses administrasi Pengelolaan sumber daya manusia Dan lain sebagainya Kerap membutuhkan Beragam barang Yang harus dibeli Dari perusahaan lain Dengan dimanfaatkannya Aplikasi e-commerce Jenis ini Perusahaan dapat Melakukan eliminasi Berbagai proses Yang tidak perlu Serta prinsip Yang dijalankan Dalam implementasi Aplikasi e-commerce Ini adalah Perusahaan Melakukan proses Pemesanan Pengadaan Dan pembelian Bahan-bahan Yang dibutuhkan Dari berbagai Pemasok Dan vendor Melalui internet Dan para rekanan ini Akan mengirimkannya Kepada perusahaan Sesuai dengan kebutuhannya Dan yang terakhir Adalah Supply chain Supply chain Adalah urutan Suatu proses Atau aktivitas Yang dijalankan Perusahaan Mulai dari Bahan mentah Dibeli Sampai dengan Produk jadi Dan ditawarkan Kepada Calon konsumen Prinsip aplikasi E-commerce Yang digunakan Pada tipe Yang terakhir ini Yaitu dengan Melakukan Optimalisasi Supply chain Perusahaan Dengan cara Menjalin hubungan Dengan seluruh Rekanan Atau pihak-pihak Lain Yang terlibat Langsung Dalam proses Penciptaan produk Atau jasa Melalui jalur Elektronis Semacam internet Jika dilihat Dari keempat Tipe e-commerce Tersebut Sebenarnya Terdapat Banyak sekali Perusahaan Yang menjadikan Aplikasi e-commerce Sebagai media utama Mereka Dalam kelancaran Transaksi Jual-beli Produk Salah satu Contoh Aplikasi e-commerce Dengan tipe Customer Care Yaitu Aplikasi Shopee Shopee adalah Aplikasi Jual-beli Online Yang dapat Diakses Dengan mudah Dengan Menyediakan Pelayanan Sebaik Mungkin Guna Meningkatkan Minat Dan Kepuasan Para Konsumen Saya Sendiripun Sering Menggunakan Aplikasi Shopee Untuk membeli Beberapa Barang Yang jarang Ditemukan Di toko Offline Aplikasi Shopee Menawarkan Cashback Dan Diskon Yang menggiurkan Dan juga Berbagai Metode Pembayaran Seperti Transfer Internet Banking Atau M-Banking COD Atau Biasa Disebut Bayar Di tempat Baiklah Mungkin Sekian Dari saya Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Dan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih